Tarif kereta api ekonomi bersubsidi akan naik untuk keberangkatan 7 Juli 2017. Tarif baru kereta ekonomi akan berlaku untuk 20 rute di daerah Operasi 8 Surabaya. Kenaikan tarif akan berkisar Rp3.000 hingga Rp16.000 untuk keberangkatan 7 Juli mendatang. Dilansir CNN Indonesia.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kenaikan tarif kereta ekonomi masih dalam batas normal dan tidak terlalu signifikan dibanding kemampuan daya beli masyarakat. Budi berjanji kenaikan tarif ini akan diinvestasikan pada proyek transportasi lain seperti proyek kereta api Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.